Intro Kabupaten Sumba Tengah adalah salah satu kabupaten di Pulau Sumba Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Tengah memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian dan peternakan sebagai sektor utama di samping sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata Berdasarkan rata luas lahan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dan dengan kondisi topokratis di Raya Sumba Tengah kami sungguh optimis bahwa gerakan tanam jagung panjang sapi sebagaimana menjadi program Bapak Tugunur NTT dan rencana pengambangan food estate di Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan program Bapak Menteri Pertanian dapat berjalan dengan baik yang harapan pada akhirnya akan berindikasi pada peningkatan pendapatan dengan masyarakat Kabupaten Sumba Tengah Jadi kita siapkan 2021 tidak ada satu lahan pun di Sumba Tengah yang kosong dan yang tidak bisa ditanggap Asal Bapak-bapak kerja, merambah semua kerja TNI kerja, Polri kerja, gereja kerja, semua kita turun di lapangan Tidak ada yang tidak bisa kita berubahin Dengan segala cara kita, dengan segala upaya meyakinkan semuanya termasuk Pak Jokowi bahwa kita, orang-orang di Sumba Tengah dan di NTT itu tidak main-main, mau merubah kehidupan dan peradabannya Pak Bupati sangat serius dan semuanya Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, semua-semua serius Jadi saya datang ini menangkap keselusian itu Orang Sumba Tengah tidak mau kalah dengan orang yang ada di seluruh Indonesia Kabupaten Sumba Tengah ini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 ditanam padi, kemudian yang 2.000 ditanam jagung tapi ke depan akan diperluas lagi dengan keluasan 10.000 hektare Komoditas utama yang dominan adalah padi di situ ada integrated farming, ada jagungnya plus kelapa, jeruk, bahkan itik dan nanti komoditas yang lainnya ditangani baik aspek dulu on farm sehingga aspek hilir pengelahnya Sebelumnya kami telah melakukan visitasi virtual dengan Bupati dan segenap jajaran Pemda Sumba Tengah Beberapa poin penting yang bisa diambil dari food estate di Kabupaten Sumba Tengah adalah organisasi harus adaptif dan agile artinya organisasi harus terus menerus dapat menyesuaikan diri dengan melakukan perubahan-perubahan positif di intern organisasi demi tujuan organisasi dan juga harus mampu menerapkan prinsip win-win solution kepada seluruh stakeholder agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan Untuk mendukung organisasi yang adaptif dan agile diperlukan integritas kepemimpinan Pemkap Sumba Tengah mendapatkan status WTP 6 tahun berturut-turut Hal ini menunjukkan bahwa Bupati menegakkan akuntabilitas keuangan daerah dan berani melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan Yang kedua diperlukan kepemimpinan kewirausahaan Karakter pemimpin yang berani mengambil resiko dan kemampuan menjadi role model dengan standar keadilan dan etika yang dimiliki Bupati berhasil mengubah pemahaman atau perilaku lama yang cenderung pesimis dan stagnan menjadi pejabat dan masyarakat dengan pemahaman dan perilaku baru yang lebih dinamis dan optimis Berikutnya diperlukan organisasi pembelajar Organisasi pembelajar diwujudkan oleh proses belajar dan perbaikan-perbaikan berkelanjutan oleh personil-personil dalam organisasi mulai dari tingkat terendah petani sampai tingkat tertinggi yaitu pemda dan jajarannya Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan dialog strategis Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan tujuan organisasi berdasarkan latar belakang dan modal kemampuan serta pengalaman yang dimiliki Dalam hal ini Bupati Sumba Tengah mampu mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat tentang tujuan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan latar belakang kemiskinan dengan berbekal pengalaman menjalankan proyek yang berlabel tanam jagung panen sapi Berikutnya untuk mencapai tujuan organisasi pemimpin juga harus dapat melakukan marketing publik Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan tujuan organisasi dengan prinsip win-win solution kepada pihak eksternal Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan Bupati dan Pemda dalam keterampilan komunikasi dengan off-taker dan kemampuannya menciptakan atau mengarahkan orientasi ke masa depan dan pihak eksternal sehingga mendukung keberhasilan food estate Dari beberapa poin di atas maka kegiatan organisasi dalam hal ini adalah food estate dapat berjalan secara berkelanjutan dan tujuan organisasi berupa kesejahteraan rakyat Sumba Tengah dapat dicapai Berikut adalah rekomendasi kelompok 1 Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 18 Tahun 2021 untuk food estate Sumba Tengah Yang pertama adalah optimalisasi sumber air Kedua, peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga terkait Ketiga, inisiasi program yang berorientasi pada pasar Keempat, percepatan implementasi kelembagaan dan pengelolaan manajemen yang lebih profesional Dan yang terakhir, percepatan mengatasi stunting dengan pendekatan budidaya dan pendekatan hilirisasi produk Akhirnya, semoga food estate di Sumba Tengah dapat berjalan berkelanjutan dan mimpi Kementerian Pertanian untuk merubah peradaban yang lebih baik di Sumba Tengah dapat terwujud Terima kasih telah menonton!